Intro Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam kabar daerah Warga Kelurahan Talang Dantuk Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu saat ini tidak lagi kesulitan untuk melintasi jalan menuju area perkebunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-116 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kodim 0425 Seluma dan tidak hanya jalan melalui program ini rumah tidak layak huni turut dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Seluma Setelah puluhan tahun mendamba-dambakan, kesejahteraan warga Kelurahan Dantuk Kabupaten Seluma akhirnya terwujud melalui program TMMD ke-116 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kodim 0425 Seluma Dalam program tersebut, TNI membangun sejumlah infrastruktur mulai dari pembukaan jalan, pembangunan jembatan, kegiatan sosialisasi kesehatan, dan pemberian obat gratis untuk masyarakat hingga pembangunan rumah tidak layak huni Kesejahteraan ini dirasakan secara langsung oleh Soha Kakek 75 tahun dengan kegiatan TMMD ke-116 puluhan tahun dirinya bermimpi dapat tidur enak di rumah yang berdinding permanen berlantai mulus dan beratap seng yang akhirnya terwujud melalui program TNI Manunggal Membangun Desa Kegembiraan yang tidak disangkaini datang diawali pada Senin 8 Mei 2023 lalu Sadirnya sedang bersantai Di rumahnya yang kemudian didatangi anggota TNI yang menjelaskan dirinya mendapatkan program bedah rumah tidak layak huni dan akhirnya langsung dibangun Terima kasih telah mengetahui Tidak datang di rumah Bapak Kita Kemenang Atau Bapak Baru Bapak Atau Bapak Bapak Baru Baru Ini nyangkulah yang jelas kita dapat. Dan di menopat 25 Seluma, Letkol Infatrisya Frinaldi juga mengatakan dengan pembangunan rumah tidak layak huni ini merupakan bentuk dasar kemanusiaan. Untuk itu pihaknya meminta Pemkap Seluma dan jajarannya serta pihak terkait lainnya. Bila mendapatkan masyarakat di Kabupaten Seluma masih tinggal di rumah gubuk atau rumah tidak layak huni untuk bersama-sama membantu antarsesama. Ini kita melaksanakan pembuatan kecepatan roneng supaya hasil dari TMMD ini berdampak sangat besar bagi masyarakat yang ada di Talangdantuk. Selain itu, Kodim 0425 Seluma turut melakukan pembukaan badan Jalan Simpang 6 Thais menuju Kelurahan Talangdantuk sepanjang 2,1 km untuk mewujudkan Simpang 6 Seluma yang semulanya hanya memiliki 5 simpang. Salah satu petani Kemalawati alias Malo mengatakan bahwa dengan pembukaan badan jalan ini dirinya bersyukur. Pasalnya selama ini dirinya hanya bertahan hidup dengan bekerja keras dari hasil tandan buah segar sawit. Nyaros melakukan penjualan hasil panen TBS dengan melalui jalan setapak yang berkelok-kelok sepanjang 5 hingga 6 km. Dengan adanya pembukaan jalan ini mempermudah dirinya untuk mengangkut TBS kelapa sawit menggunakan sepenemotor dan tidak harus berjalan kaki lagi. Bukan hanya itu saja, dengan telah dilakukannya pembukaan jalan turut menaikkan harga tanah di seputaran lokasi pembukaan badan jalan. Ya aku enggak pun naik bersyukur. Ya aku ada sawit di tiga batang itu kan lemak mengangkut. Ya itu. Kalau dulu ke situ kan ada yang luar makan. Doa, doa. Jauh, doa. Jauh, doa. Makanya pedih ya bawa pala ini mengangkut. Pakai keranjang. Dengan adanya jalan lalap ini berarti kita terbantukah, doa. Ya, bersyukur. Bersyukur, doa. Tapi kalau ini lepas dong. Dandim 0425 Seloma, Letkol Infantri Syafrinal dimengatakan. Dalam kegiatan TMMD ini, pihaknya menerjunkan sebanyak 150 personil anggota TNI dan turut melibatkan masyarakat sebanyak 80 orang. Pihaknya telah menuntaskan kegiatan tersebut selama kurang lebih satu bulan lamanya dan berjalan dengan 100 persen penyelesaian. Jauh, doa. Di sisi lain, Kasrem 041 Gamas Kolonel Infantri Anhar, Premana menyampaikan, pihaknya mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh Kodim 0425 Seloma. Dalam kegiatan TMMD ke-116 tahun 2023 ini, berjalan sebagai mana mestinya. Maka dengan telah dilakukan kegiatan ini, dirinya berharap kedepannya dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Harapan kita tentunya dengan adanya jalan yang sudah dikerjakan oleh Satgas ini, tentunya nanti masyarakat juga bisa menjaga. Dan pasti dampak kepada ekonomi di daerah ini juga pasti akan berdampak. Praktis kan kalau kita buat jalan itu pasti, ya sudah itu pasti kanan kirinya itu harga itu sudah pasti akan menjadi bagus. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, bahwa ini menjadi jalan utama, bayangkan itu ya, tentunya juga akan berdampak kepada perekonomian. Senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Seloma, Gustianto. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan pihak terkait lainnya, dalam mewujudkan mimpi masyarakat Kelurahan Talanggantung Kabupaten Seloma. Kita setelah di pembangun ini, nanti kan ada lanjutan, ada penguatnya lagi, ini pengerasan, setelah pengerasan mungkin didekatkan lagi, karena mungkin dibiarakan nanti di kejalan utama, jadi jalan nasional, itu yang kita akan berhubungan. Dan kemudian untuk TNI, mungkin kita tunggu dari TNI, ada permohonan, apa, kerjasama lagi. Dan yang jelas kita ucapkan terima kasih kepada TNI, atas kerjasama ini, senegi antara TNI dengan pemerintah Kabupaten. Karena pembangunan ini bukan hanya perlupa fisik, perlupa non-fisik juga. Jadi masalahnya juga berada rumah, stuntingnya, kesehatannya, gratisnya, ini yang berada.